Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penonton apa kabar kalian semua saya doakan semoga kalian semua baik-baik saja di video kali ini kita akan mencoak elbow sesuai permintaan teman kita di kolom komentar Oke langsung saja kita ke videonya elbow yang akan kita coak yaitu elbow satu setengah in sebenarnya untuk mencoak elbow sama saja dengan mencoak pipa pada umumnya tapi ada sedikit cara yang membedakannya nanti di tengah video akan kita jelaskan kita cari dulu berapa senti yang akan kita potong dimisalkan kita akan mencoaknya untuk pipa satu setengah in jadi caranya tinggal kita tempelkan seperti ini dan kita ukur berapa senti yang harus kita potong karena disini kita mencoak elbow untuk pipa 2 in jadi kita tempelkan di pipa 2 in dan pastikan untuk sisi kiri dan sisi kanannya untuk kosongannya sama barulah kita ukur berapa senti yang harus kita potong jadi yang harus kita potong kurang lebih sekitar 7 mm ya untuk lebih memudahkan pencoakan kita sambungkan dulu dengan pipa yang akan yang digunakan untuk tumpuannya Hai setelah kita sambungkan kemudian barulah kita garis sesuai ukuran yang sudah kita dapat yaitu sekitar 7 mm kemudian kita garis melingkar kita tandai untuk bagian atas dan bawahnya agar saat melakukan pemotongan tidak melintir dan jika kita ingin melakukan pencoakan secara horizontal tinggal diubah saja tanda atas dan bawahnya Oke langsung saja kita potong dulu ya teman-teman jadi seperti inilah yang sudah kita potong jangan sampai pemotongannya melewati garis yang sudah kita buat seperti tadi ya teman-teman selanjutnya kita melakukan penyelepan nah seperti inilah hasil yang sudah kita selep tidak lupa juga kita sekonkan dan pastikan untuk sisi yang kanan dan yang kirinya tidak ada celah selanjutnya kita tempelkan ke pipa dua innya nah yang membedakannya disini yaitu kita harus menyekonkannya lagi di posisi seperti ini karena bagian bawahnya ada celah berarti pencoakan yang kita lakukan dengan tadi melintir karena bagian atas kurang ke kiri jadi untuk sisi kiri bagian atas dan sisi kanan bagian bawah harus kita selep lagi ya teman-teman nah maksud penyelepannya itu seperti ini ini belum dirapihkan ya teman-teman ini sisi yang akan kita selep lagi kemudian kita rapihkan nah oke kita coba lagi apakah masih melintir atau tidak kita sekonkan lagi nah ini udah lumayan ya teman-teman tidak ada celah di sisi atas maupun di sisi bawahnya oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati